Lihat Enak banget rasanya Dan kita langsung lahap aja Nih Yahuhu Ketemu lagi bersama saya Dengan Teogulo Vesran Nah teman-teman Kali ini saya lagi berada di Cilegon Dan saya mau coba makan siang Di daerah Kota Cilegon Halo selamat siang Selamat siang Selamat datang di Pawan Leyeh-Leyeh Saya disini mau pesan makan siang Tapi saya pengennya favorit yang ada disini Menu favorit di Pawan Leyeh-Leyeh ini Ada sop kepala ikan salmon Sama bandeng bakar sabu tanpa duri Sama free teh hangat tawar Oke mbak Saya pesan semuanya menu favorit disini Oke teman-teman Kita langsung saja ke tempat Nah teman-teman Sambil nunggu makanan saya disiapkan Jangan lupa untuk di subscribe Di like dan di komen Serta di share Supaya channel ini cepat berkembang Dan teman-teman juga tidak ketinggalan Untuk notifikasi dari Teogulo Vesran Permisi Silahkan Ini sop kepala ikan salmon Oh ini yang kepala salmon yang favorit disini Oke Wow Sama nasi Sama nasi Oke Dan teman-teman bakar nanti Duri Oke Sambalnya pakai apa? Sambal terasi Sambal terasi dan? Ini buat sambal sop kepala ikan Sop kepala ikan Oke Berarti sudah komplit semua ya Terima kasih Silahkan Nah teman-teman Makanan saya sudah datang semua Dan saya pengen coba langsung Saya tertarik banget dengan yang namanya Sop kepala salmon Kita langsung coba saja Teman-teman kalau bisa dilihat ya Di sini Kepala salmonnya gede banget ya Ini ukurannya bisa sampai 400 gram Terus Dia utuh ya Dia utuh kemudian ada campuran Ada potongan cabai Terus ada tomat Dan ada daun kemanginya Supaya lebih wangi juga Oke kita coba Seperti apa sih rasanya Hmm Hmm Kuahnya segar banget Berasa banget salmonnya Dan Ada yang kurang sih teman-teman Perasan jeruk biasa Biar ada asem-asemnya dikit Nih teman-teman bisa lihat ya Ini kepala salmon Ini kepala salmon Terus ini ada dagingnya Ini Oh Gila tebal banget dagingnya Dan kita cobain Nah teman-teman Aku suka banget ya Daging salmonnya itu Dia medium well Gak jadi gak terlalu Matang Jadi 75% Aku suka banget Karena masih ada Merah-merahnya dikit Hmm 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 Uh Kita langsung makan saja Daging salmonnya Aku suka banget ya Karena salmon itu Biasanya di kepalanya kan ada lemak Tapi lemaknya itu teman-teman ya Bukan lemak jahat Jadi Kandungan omega 3 nya tinggi Bagus untuk kulit juga Yuk Aina telau manga Hmm Hmm Lembut banget Coba lihat teman-teman Potongan lagingnya Lagingnya benar-benar fresh Bisa dilihat Masih fresh banget Dan tidak bawa amis Hmm Terus buat teman-teman juga Yang suka pedas Bisa ditambahkan lagi cabainya Biar lebih maknyos Oh gila lembut banget loh Ini teman-teman ya Lihat tuh Uh Enak banget rasanya Dan kita langsung lahap saja Nih Hmm Hmm Makan kepala ikan itu Yang hakikinya adalah dihisapnya Hmm 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 Yang paling enak adalah Mata ikan aku suka banget Hmm Kalau ikan salmon Cuma kepalanya itu bisa dimakan Dan dia empuk tulang buti-buti ini bisa langsung dikunyah Kayak tulang lunak Hmm 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 Ini masih ada dagingnya Hmm 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 Nah teman-teman di Pawon Lele ini yang bagian outdoor ini, dia deket banget dengan belakangnya itu, belakang ini nih teman-teman, coba liat nih, belakang ini di belakang teras ini, ini adalah rel kereta api. Nah teman-teman, saya setuju banget kalau sop kepala salmon ini satu-satunya terenak dan terbaik di Cilogon, ya di Pawon Lele ini. Oke, kita langsung makan lagi, dan kepalanya sih tinggal sedikit lagi. Aku lebih suka pakai tangan sih kalau makan. Kepala salmon ini enak banget, apalagi kalau di sop seperti ini. Saya baru tahu loh, kalau kepala salmon itu bagus untuk di sop. Sekarang kita coba yang kedua, saya suka yang bandeng bakar cabut curi. Oke, kita coba yang kedua ya, ini andalan juga di Pawon Lele-lele ini. Dari tampilannya teman-temannya, dia ada potongan bawang seperti sambal mata ya. Mantap banget. Terus dagingnya. Udah gak ada duri sih, karena udah dicampur duri ya. Kita cobain yuk. Tadi prostor itu kita campur dengan sambal sih. Ini sambalnya tadi, sambal terasi. Tapi ada potongan cabainya. Sambal dia berasa banget terasi dan ada manis-manisnya. Bukan lem mineral ya. Terus kita cobain yang gurame. Ini juga menu favorit di sini, gurame bakar. Nah, kalau gurame bakarnya, dia kurang senyi. Lumanya besar, ini porsi buat 2-3 orang. Terus ada ditaburi dengan bawang goreng. Nah, teman-teman ini. Ini talo mana? Nah, teman-teman. Ternyata satu nasi gak cukup. Dan saya nambah lagi. Saking enak banget ini. Kuas salmonnya. Dan gurame bakar. Dan bandeng bakar cabut duri. Oke, kita lanjut makan lagi. Ini nasi porsi ke-2 aku. Sebenarnya porsi nasinya juga banyak ya. Untuk satu orang cukup. Tapi karena perut saya gentong, masih kurang. Kita coba guramenya. Aini kita laung mangal. Oke, teman-teman. Ini masih lanjut makannya. Wow, enak banget sih. Ini teman-teman ya. Potongan cabai setannya. Nah, teman-teman. Buat yang penasaran saya makan di mana? Lokasinya di mana? Buat dapat shop kepala salmon ini. Tempatnya di daerah Cilegon. Di Paon Lele Cilegon. Nah, posisinya teman-teman tidak jauh dari landmark Cilegon. Teman-teman tau kan landmark Cilegon yang ini? Nah, yang ini. Jalan ke arahannya kurang lebih ketemu nanti Indomaret. Terus ada bank BRI di samping bank BRI. Kurang lebih dia 100 meter dari landmark Cilegon. Yuk, kita lanjut makan lagi. Kalau untuk konsep tempatnya sih, teman-teman saya suka ya. Kayak lesehan gitu. Terus kalau bikin party kayak acara-acara keluarga juga resepsi pernikahan. Saya harapkan juga bisa di sini. Dan sebenarnya di depan saya ini ada live musiknya. Makanlah siang. Biasanya live musiknya malam. Nah, teman-teman untuk review kita kali ini di Paon Lele Cilegon. Menurut saya rekomendasi banget. Apalagi tempatnya adem, terus luas. Jadi, nggak usah khawatir kalau bawa teman banyak. Bisa duduk dimanapun. Ada banyak sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada banyak lesehannya, terus ada juga yang di dalamnya yang kayak, kayaknya di itu sih buat 2 orang, 3 orang itu juga boleh. Oke. Demikian review kita kali ini. Sampai ketemu di acara kuliner kita berikutnya. Yahobu. Saya lanjut makan ya. Nah, kalau konsepnya kan lesehan seperti Sunda ya. Biasanya seperti yang Mbak B kasih tau ke saya tadi, acara ulang tahun, terus acara Arisan. Nah, ke depannya seperti apa B untuk Restore? Saya menyiapkan catering. Oh, di sini juga ada catering. Catering di sini udah jalan. Dari industri-industri di sini maupun dari anggota Dewan-Dewan di sini catering pada pesan semua. Wow, berarti ini sebenarnya, tapi saya lihat ini kayaknya baru ya. Restorannya baru. Tapi udah jalan ya untuk? Udah jalan catering untuk 200 box lah. Nah, teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan manajernya. Wow, kali ini saya ditemani oleh manajer dari Pawon Leyele Cilegon. Pawon Leyele Cilegon, artinya itu apa ya? Pawon Leyele Cilegon, santai-santai. Tapi gesit, tidak santai-santai begitu. Oke. Nah, kalau untuk jam operasinya jam berapa aja? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, untuk konsepnya dari Pawon Leyele, saya menyiapkan kesaung untuk yang Arisan, yang ada ulang tahun, seperti itu. Patris Makan Lesehannya juga ada yang terkenal di sini, Sob Kepala Ikan Salmon. Salmon, Sob Kepala Ikan Salmon. Memang tidak ada di Cilegon ini. Betul sih, saya sering keliling di daerah Cilegon yang belum ada, namanya Sob Kepala Ikan Salmon. Itu yang lagi tren untuk saya ini. Oke. Selalu itu yang dipesannya. Nah, teman-teman, kalau saya lihat ya dari pembicaraan saya dengan Patris, Nah, makanannya itu menarik banget. Saya lebih tertarik dengan Sob Kepala Ikan Salmon. Karena ini belum pernah saya temui selama saya berada di daerah Cilegon. Kalau untuk resto ini, tadi konsepnya itu lesehan ya? Terus lebih ke makanan khas Sunda ya? Ke makanan khas Sunda. Kalau selain ini apa lagi, Be? Terima kita untuk wedding. Wedding juga? Wedding. Weddingnya lebih konsepnya ke gimana? Ke standing party. Oh, standing party ya. Ada 200 pack. 200 pack ya. Kemarin juga ada seperti 75 orang. Masuk ini semua juga. Kita buatkan buffet di sini. Buffet di sini keren banget juga ya. Bukan main. Rame, meriah banget itu. Berarti bisa dibilang ya, Power Leye-Leye Cilegon ini tempat strategis buat untuk makan siang mau meeting. Benar. Walaupun cuma sebentar saja. Benar, benar gitu. Oke deh. Oke, Be, thank you so much. Sudah diperbolehkan kita untuk nge-review makanan di sini. Sub indo by broth3rmax